selamat menikmati sudah hampir sepekan ya kira-kira ini saya tidak mengupload ataupun membuat konten tentang sebuah pertunjukan ataupun hiburan untuk channel kesayangan kita bersama ini nah untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba lagi sebuah pertunjukan ataupun teknik golok siluman terkait trik ya sebenarnya trik golok siluman yang sering dimainkan oleh para pemain-pemain atraksi atau akrobatik untuk pertunjukan sebuah seni pertunjukan ataupun demo konon katanya bisa kebal terhadap benda tajam seperti golok pisau dan lain sebagainya tapi ingat pertunjukan kali ini yang akan saya berikan untuk Anda adalah hanya semata-mata adalah murni trik dan teknik tanpa menggunakan abal-abal sebuah kekuatan magic ataupun kekuatan magis yang konon katanya bisa membuat tubuh kita kebal dan lain sebagainya ini pure murni sebuah teknik ataupun trik yang harus dipelajari dan dikuasai sebelumnya ya oke langsung saja ya bahan-bahan yang kita perlukan pada kesempatan kali ini yakni satu buah timun kedua hanya menggunakan sebuah pisau ataupun golok ini kita anggap saja sebuah golok siluman ya golok yang tajam ini adalah golok yang sangat tajam sekali dan tentunya adalah tangan saya nanti untuk menunjukkan demonya namun sebelum lanjut ke video kami ingatkan kepada Anda semua ya jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share di channel Rangses agar Anda semua tidak ketinggalan tentang abitan terbaru ataupun video menarik terbaru lainnya dari kami oke langsung saja kita mainkan demonya kita cek dulu bahwa ini benar-benar golok yang sangat tajam tuh lihat tuh lihat bisa untuk mengiris timun ya ya timun pun terpotong terus bagaimana pertunjukan yang akan saya peragakan untuk Anda tunjukannya semacam ini biasanya orang-orang yang menyalahgunakan trik ini untuk berjualan jimat ataupun mantra-mantra kebal itu biasanya kita akan diisi ataupun pura-pura diisi sebuah tenaga dalam ataupun kodam ataupun diberikan jimat lalu dibacakan mantra-mantra semacam ini pada tubuh kita semacam ini lalu digosok-gosok semacam itu kemudian setelah itu kita akan dites dilakukan pengetesan apakah kebal terhadap benda-benda tajam dan lain sebagainya kita akan mencoba memotong sebuah ini ya apa itu memotong sebuah timun di tangan kita tolong untuk anak-anak jangan ditiru adegan ini tanpa kealian khusus ataupun didamping orang tua karena teknik ini adalah teknik yang telah diguasai oleh profesional semata ya sekali lagi ini menggunakan senjata tajam ataupun benda tajam dan jangan dicontoh di rumah tanpa memiliki keahlian khusus ya lihat kita akan mencoba memotongnya potongkan di tangan kita semacam ini potong dan lihat timun pun terbelah ya ini kelihatan kita akan tetapkan di tangan kita semacam ini lihat tidak apa-apa lagi kita beli contoh lagi semacam ini timun kita potong lagi ya di tangan loh lihat masih kebal ini padahal tidak menggunakan jimat dan lain sebagainya kita potong lagi lihat tidak apa-apa terlihatan jelas kita akan ulangi tapi ingat ya untuk adik-adik ataupun anak-anak yang masih di bawah umur tolong jangan ditiru adegan ini tanpa keahlian khusus karena adegan ini perlu dilatih dan memiliki teknik tersendiri ya lihat satu dua dan tiga tidak apa-apa timun terbelah menjadi dua ada lagi yang tekniknya semacam ini timun kita pukulkan di tangan kita kebal semacam itu kebal kebal semacam itu bahkan ini tanpa timun sama sekali ya kita akan coba tanpa timun apakah juga masih kebal sebenarnya ini adalah trik semata lihat ini besonya masih beso yang sama ataupun golok yang sama golok siluman kita akan coba pukul-pukulkan pada tangan kita lihat paling hanya akan membekas nanti ya ini benar-benar tajam ini mudah-mudahan pertunjukan ataupun peragaan demo yang saya tunjukkan pada kesempatan malam ini dapat memberikan wawasan ataupun pengetahuan baru untuk Anda semua bahwa sebenarnya agar Anda semua tidak mudah tertipu pada oknum dukun yang konon katanya bisa mengisikan kekebalan di dalam tubuh Anda ataupun bisa memberikan kekuatan yang luar biasa dan ditransferkan ke dalam tubuh Anda dan Anda dipungut sebuah biaya untuk membeli sebuah jimat-jimat ataupun mantra-mantra tertentu ya ini sebenarnya pure murni sebuah teknik saja tapi teknik ini perlu dilatih dengan sungguh-sungguh dan apa yang jelas teknik ini adalah teknik murni ataupun teknik semata yang biasa untuk pertunjukan semacam atraksi ataupun hiburan-hiburan sulap fakir dan lain sebagainya ya ingat tujuan saya membuat konten ini hanya semata-mata memberikan hiburan ataupun kalau bisa mengedukasi kalau tidak bisa mengedukasi ataupun tidak bisa diambil sebuah sisi positifnya kita jadikan sebuah pertunjukan hiburan lagi hiburan semata saja ya untuk adik-adik sekali lagi yang adik-adik di bawah umur jangan tiru adegan ini di rumah karena adegan ini menggunakan benda yang sangat beresiko menimbulkan sebuah bahaya ya tanpa didampingi oleh profesional dan tanpa didampingi orang tua semacam ini pun juga bisa itu ya kita lihat kita akan coba pukul dengan menggunakan telapak tangan semacam ini lihat ya pukul ini benar-benar pukul ini masih tajam ya kita akan membukulnya menggunakan telapak tangan tuh ya kelihatan benar kita akan membukulnya semacam ini ingat jangan pernah ditiru adegan ini di rumah tanpa keahlian khusus ya oke cukup sekian petunjukan ataupun hiburan yang dapat kami bagikan untuk anda pada kesempatan kali ini ada kurang dan lebihnya saya minta maaf bila hitafik palitaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses dari kami francis bye bye nantikan lagi trik-trik ataupun pertunjukan video menarik lainnya tapi channel kebahagiaan kita bersama ini selamat menikmati